assalamualaikum salam sehat bro saya hanya akan menunjukkan modul timer atau apapun namanya mungkin ini namanya kalau tidak salah timer astable oscillator ini kenapa saya tunjukkan karena ini harganya murah sekali sekarang saya dapat ini harganya Rp12.000 bila kalian ingin membeli ada pada deskripsi adresnya pembeliannya kalian lihat ini IC 55 ini kapasitor yang bisa kita atur kemudian ini potensiometer dan kapasitor sedangkan ini VCC ground dan input murah bukan kalian bayangkan Rp12.000 bila kita beli potensiometer dengan IC nya saja sudah di atas Rp10.000 oke rangkaian ini tidak saya gambar persis tapi pasti seperti ini jadi ini RARB kalian lihat RARB ini kapasitornya yang bisa kalian pilih dengan jumper oke ini jumpernya jadi ini jumper tidak saya gambar persis dan yang cocok untuk para pemula kalian lihat dengan modul ini kita bisa mengatur frekuensi antara satu Hertz sampai 200 kilohertz mantap bukan Oke kalian kalian perhatikan nanti bisa kalian Zoom saja bentuk pulsanya seperti ini ini T1 yang high yang laut T2 rumusnya kalian lihat T1 T2 sedangkan T sama dengan T1 ditambah T2 jadi satu gelombang mulai dari sini sampai sini sampai sini satu gelombang rumusnya juga digabung seperti ini dan yang disebut frekuensi sama dengan seperti ya pahamnya Bro kemudian ini duty cycle ini satu warna dalam persen jadi lebar pulsa ini disebut duty cycle D oke kita praktek saja Oh ya sebelumnya kalian perhatikan sebelum kita coba di beberapa petunjuk ditentukan bahwa ini RA dan RB kalian perhatikan RA dan RB RA mengatur adjustable dan dan RB mengatur frekuensi sebetulnya tidak begitu Bro kedua-duanya bisa mengatur frekuensi dan mengatur duty cycle kalian lihat kedua rumus jadi bila salah satu dirubah maka frekuensinya akan berubah duty cycle nya akan berubah tapi yang paling dominan bila kita ingin mengatur duty cycle RA nya yang kita rubah dan bila kita ingin mengatur frekuensi RB nya yang kita rubah paham ya Bro Oh ini saat outputnya belum ada lednya Oke seperti ini satu kilo saja kira-kira dan IC 55 ini bisa untuk tegangan di data kita situsnya maksimum 18 tapi di 15 saja Oke saya akan menggunakan tegangan 9 volt karena ingin saya gunakan untuk melihat gelombangnya saya pasang dahulu Oke Bro sepertinya zaman sekarang kalian minimum harus mempunyai meter seperti ini karena ini bisa mengukur frekuensi terlihat loh jadi ini bisa mengukur frekuensi saya ukur frekuensinya sebelum saya menggunakan oscilloscope ini saya saya cek dahulu ini ini positif 9 volt saya coba ini frekuensi paling rendah kalian lihat sudah berkedip dan frekuensinya 1,2 hat mantap bukan terlihat loh tidak terlihat saya lihat frekuensinya 1,3 Oke saya coba rubah Hai artinya bekerja jadi cocok sekali ini bagi para pemula untuk belajar kemudian duty cycle nya ini frekuensi frekuensi saya rubah dalam persentase 55% ini yang diukur pulsa tingginya seperti yang saya tunjukkan pulsa tingginya yang ini jadi t1 yang diukur meter saya coba rubah tidak sorry saya buat persis 50 ingat bro ini hanya untuk mengatur di cycle bukan ini tapi keduanya karena ini yang lebih sensitif untuk duty cycle kalian lihat sedangkan ini frekuensi ke 50 nanti kita buktikan kita lihat frekuensinya anggap saja 1hz kemudian saya rubah jumper jangan khawatir saya lepas saya coba yang paling tinggi dahulu sudah terbaca 94 kilohertz Oke mantap kemudian saya rubah yang paling tinggi kedua terbaca 1 kilohertz paham ya bro oke kemudian saya coba osiloskopnya ini drone kemudian ini frekuensi oke sudah kita baca saja 1 kilohertz kalian lihat terbaca bro ini juga terbaca 1 kilohertz kalian lihat ini duty cycle yang atas terlihat saya kecilkan tegangannya kalian lihat duty cycle nya ini pulsa yang atas hai 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 paham ya bro frekuensinya satu kilohertz putih saya kalau terbaca 50,7 jadi persis dengan meter ini kalian perhatikan ini duty cycle nya 50,6 sedangkan ini 50,7 terlihat bro Oke, rupanya modul ini benar-benar mantap Khususnya bagi para pemula untuk belajar Oke bro, jadi kesimpulannya modul ini mantap dan sangat murah Cocok untuk bagi para pelajar Khususnya para pemula Dengan modul ini kita bisa membuat apa saja dengan pembangkit frekuensi Yang bisa dibangkitkan mulai dari 1 Hz sampai 200 kHz Oke, terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh